Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudi Antara Netelakun, Indonesia butuh 8 juta digital talent tepik ke tahun 2020 atau paling seetik, kena peratus ribu saban tauna. Tapi dina taun iya pihak nangkakarap bisa nantahkan program ancah kena 20 ribu digital talent. Begitu muhna dunia digital kiwari ngebalukarken jeng lengan warga nuboga keahlian dina etawidang mimiti disaliar kumangpirang pausahaan multinasional. Liantik itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau menkominfo RI, pihak nangkakarap butuh 8 juta digital talent di Indonesia atau paling seetik, kena peratus ribu saban tauna tepik ke tahun 2020. Kukituna, kerenyumponan etaka butuh, dina tahun 2018 kementerian kominfo, nantaharkan program beasiswa digital talent ke serebu orang. Ari dina taun iya pihak nangkakarap muka pendaftaran ke 20 ribu digital talent. Rancang na etawargateh bakal nampak pengawaruh salilah dua bulan. Tahun lalu kita seribu, yang daftar 46 ribu, yang tes sampai akhir 21 ribu. Karena kita batasi usianya 29 tahun. Ini juga tahun ini kita target kita ada 20 ribu yang tersertifikasi, kita siapkan 25 ribu, dan mereka diberi juga uang transportasi, uang sapu buat transport lah. Dua bulan jadi di kelas itu, ya kalau klub komputing, klub komputing terus. Kan sekarang udah nggak model, yang namanya, katakanlah organisasi, perusahaan, korporasi, maupun nau, punya data center sendiri gitu, biar efisien pake komputasi awan kan. Sekolahnya di mana, 20 ribu? Nah, 20 ribu itu tersebarnya di 25 kota seluruh Indonesia. Ada di 20 provinsi. Rudi Antara miharap atas akumna digital telenteh lain ukur jadi pagawai di pausahaan multinasional, tapi oke bisa jadi startup. Anu ayena kerumai jenatumu di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.